Halo Assalamualaikum, kita kedatangan paket lagi, ini hand tools lagi teman-teman, saya lagi keranjingan untuk membahas tentang hand tools Ini ada suara-suara titik-titik air, harap dimaklumi, sedang hujan ya Saya beli hand tools-hand tools murah yang aneh-aneh, yang nggak biasa, kira-kira bisa saya jadikan barang koleksi atau tidak ya Ini dia ya, ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4, ini nggak sampai 100 ribu ya, untuk keempatnya ini nggak sampai 100 ribu teman-teman Nanti untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi, bahkan ini nggak sampai 70 ribu loh Oke kita bahas satu persatu, disini ada paket kunci hex seperti ini, bisa dilihat sendiri ada plus, ada minus, baru kunci hex ukuran 2 sampai dengan ukuran 10 Ini saya beli bertujuan untuk setting power tools yang saya punya, karena beberapa power tools saya itu untuk settingnya perlu kunci hex Jadi daripada ribet untuk mencari-cari kunci hex yang tergantung, jadi saya sediakan ini di dekat power tools saya, jadi lebih enak ya Ini harganya nggak sampai 20 ribu teman-teman Dan peruntukannya juga bukan untuk kerja-kerja berat ya, jadi saya rasa kalau yang seperti ini sudah cukup lah kualitasnya Ini besi, besi ya, semuanya logam, lalu ini covernya plastik, ini plastik tetapi di dalamnya juga besi ya, sama Disini ada untuk ini ya, untuk membuka mur, disini juga dilengkapi plus minus tadi, ini plus dan ini minus Lalu ada kunci shock nih, untuk kunci shock ya, disini Jadi saya rasa ini peruntukannya bukan untuk kerja-kerja berat ya, ini lebih untuk kerja-kerja ringan Terus untuk teman-teman kita yang hobi goes juga kayaknya ini perlu juga untuk pertolongan pertama apabila terjadi kerusakan di jalan Soalnya lumayan lengkap ini ya, dan gampang juga ringkas untuk disimpan, jadi nggak makan tempat di dalam tas kita Ya untuk harganya dengan kualitas seperti ini, saya rasa masih masuk lah ya, nggak sampai 20 ribu loh teman-teman, hanya sekitar 16 ribuan Oke next, berikutnya ada ini ya, ini tang pemotong kabel Ini juga harganya murah, nggak sampai 10 ribu teman-teman Ini ya, ini saya beli bertujuan untuk menarik, kalau saya salah menembakkan paku tembak Jadi saya untuk menariknya menggunakan ini, kalau menggunakan tang potong itu agak sulit karena tang potong sendiri, ini lebih besar ya apa ya Ukuran kepalanya itu agak besar, jadi untuk menjangkau sudut-sudut sempit agak susah Jadi karena saya lihat ini di tokonya, ini kebetulan saya beli di satu toko, jadi saya beli juga Karena memang ya itu tadi pertujuannya untuk mencabut paku tembak yang salah ya, salah tembak ya Jadi cabut tinggal gini aja nih, enak nih Untuk kualitasnya sendiri, ini nggak sampai 10 ribu Ini plastik biasa ya, dilapisi oleh, tapi lumayan empuk loh, masih bisa diteken-tekan ini Kayaknya ada rongga udara di dalamnya Ya ini ada lubang ya, berarti dia menyediakan rongga udara, supaya lebih empuk kita pegang Dan ini logam, dari logam saya nggak tahu, kayaknya besi ya Cukup enak juga Ya untuk harganya yang nggak sampai 10 ribu saya rasa oke lah ya Mantap ini Lalu berikutnya saya ada ini, ada obeng 8-in-1 dan dilengkapi dengan LED light new ya Multi screwdriver torch with powerful torch Torchnya itu untuk lampu tembak ya, lampu sorot ya Disini kotaknya begini aja nih, terus disini tertulis apa nih 8-in-1 FZ889, nggak ngerti saya ya Terus disini tertulis integrated torch used on its own or the illuminate working area Untuk menerangi area kerja ya Nih ya, baca sendiri aja dah Uh, dapet 3 buah baterai include Wih, keren ya Udah murah, dapet 3 buah baterai lagi Harganya ini nggak sampai 20 ribu juga temen-temen Nanti harganya saya taruh di atas nih ya Keren, keren, keren Terus ini untuk letakkan baterainya Nih ya Gimana sih ngeliatnya nih, biar pas Nih To insert baterai, remove clothes with an insert tree Nah inilah pokoknya ya temen-temen ya Langsung kita buka isi dalemannya Tidak usah berlama-lama lagi Wih Ini dia ya temen-temen ya Nggak sampai 20 ribu loh Wih, lengkap Kita ada yang pertama disini Obeng Yang kecil ya seperti ini Obeng plus Lalu ada obeng plus yang ukurannya agak lumayan besar Nggak tau saya ukuran berapa Lalu disini ya lumayan besar lah ya Yang standar yang biasa kita gunakan ya Nih Lalu Ini apa ya Ini untuk apa temen-temen Nah, kalau temen-temen yang tau Boleh dituliskan di kolom komentar Ini untuk apa, saya kurang tau nih Ada obeng minus Obeng minus ya Lalu obeng minus lagi yang agak kecil Dan terakhir obeng minus lagi Ini tinggal diginikan ya Kalau kita mau pakai tinggal dilurusin seperti ini Nah, ini begini nih temen-temen Tinggas Eh, tinggas lagi Tinggal dilurusin seperti ini Dan ini saya rasa juga bukan untuk kerja-kerjaan berat ya Ini lebih kerjaan-kerjaan ringan Ngerakit PC Bongkar-bongkar elektronik Kayaknya ya Kalau kerjaan berat menggunakan ini Patah semua ini temen-temen Ini soalnya bodinya dari plastik Terus ini penyangga besinya ini Nih Nah, bisa temen-temen saksikan Tipis sekali nih Jadi kalau untuk kerja berat Saya rasa kurang cocok Kurang pas Tapi kalau temen-temen yang hobi rakit komputer Ini bisa nih digunakan Mana fungsi torchnya ya Oh, ini dia Ada LED-nya disini LED-nya Coba ya, kita lihat Oh, ini cara bukanya Oh, diangkat seperti ini Nah, katanya ada baterainya Nggak ada ya temen-temen ya Nggak ada baterainya ini Kosong-kosong aja Berarti dia bohong ya Nggak ada baterainya Ya, tapi masuk lah ya Masa harganya nggak sampai 20 ribu Dikasih baterai lagi Oke ya, kita langsung Isikan baterainya aja Kebetulan saya sudah mempersiapkannya disini Ada 3 buah baterai bekas nih Yang untuk LED sendiri Nggak perlu daya yang besar ya Kita langsung aja Ini tadi gini ya Susunannya kurang lebih ya Ya Langsung kita tekan nih Oke Nyala nggak? Wih, nyala temen-temen Nyala ya Keren ya Bisa jadikan center nih temen-temen Keren ya Harganya nggak sampai 20 ribu loh temen-temen Fitur-fiturnya oke Ini yang saya suka dari hand tools Hand tools yang seperti ini ya Saya, kalau hand tools yang biasa Kayaknya nggak enak bahasnya Kalau begini kan enak ya Jadi pokok pembahasan Lumayan terang juga loh temen-temen Ini ya Nah, lumayan terang loh Ini, tanpa lampu Nah, ini udah saya terangi Mantep ya Ya, oke lah Untuk harganya yang nggak sampai 20 ribu Mantep Lalu yang terakhir ada Nih Gergaji Mini Platinum Saw Ini Gergaji Mini ini juga Murah ini Nggak sampai 50 ribu harganya Nggak sampai 40 ribu malah Kita buka langsung Kita bahas kualitasnya dulu ya Ini kecil ya Ringan nih Enak nih Potong-potong pipa Kayaknya cocok lah Standar Ini Plastik apa logam nih Logam temen-temen Bukan plastik ya Terus ini Yang orange ini Ini plastik Plastik ya Lalu ini Ini logam Logam kopong nih Kayaknya di dalamnya Berongga ya Berongga ya Kecil nih Nih ya Kurang lebih Dua telapak tangan saya Kecil lah Enak ringan Terus Aksesorisnya Kita dapatkan Ada Satu, dua, tiga Blade cadangan Blade yang tipis ya Wih enggak Ini ada dua Empat Empat Untuk blade cadangannya Yang tipis Lalu Ada Yang besar nih Kayaknya untuk Motong kayu Bisa nih Iya lumayan tebel loh Temen-temen Kayak bisa untuk Motong-motong kayu Enggak usah kita coba lah ya Ya bisa aja lah Enggak usah kita coba Harganya juga murah ini Enggak usah banyak Terlalu banyak berharap Enggak usah terlalu banyak ekspektasi ya Ini untuk apanya ya Nantilah saya Ulas lagi lah ya Sini ada keterangan Nah ini nih Aluminium Bisa Paku bisa Pipa bisa Akrilik bisa Kayu bisa Ya kan Baru karet bisa Tali bisa Electric wire bisa Bambu bisa Tulang bisa Mantep ya Oke ya temen-temen ya Segitu aja paparan saya Mengenai hand tools Hand tools murah ini Ya murah dan unik juga ya Menurut saya ya Untuk link pembelian Saya cantumkan di kolom deskripsi Nanti kalau ada pertanyaan Boleh dituangkan di kolom komentar Kalau ada kritik dan saran Juga boleh Silahkan dituliskan saja Di kolom komentar Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton